Halo Bermirsa Poi, hari ini jenazah Sabam Syirait percadanya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, pihak keluarga akan melakukan upacara kebaktian tutup peti di kediaman alam marhum. Kebaktian yang dilakukan di rumah langsung tertutup. Setelah itu, jenazah akan diserahkan oleh keluarga pepihak negara yang dilakukan di gedung DPR Nusantara yang akan diterima oleh Wakil Ketua MPR Mahyidin dan Ahmad Basara. Sejumlah tamu undangan terlihat sudah berada di Plaza DPR ini untuk pelakon upacara penyerahan jenazah salah satu politisi senior yang sudah melewati masa tujuh presiden Republik Indonesia. Saat ini, jenazah masih dalam perjalanan dari kediaman. Dalam upacara penyerahan jenazah dari oleh pihak keluarga kepada pemerintah ini di gedung DPR, sejumlah tamu undangan terlihat sudah menghadiri Plaza gedung DPR ini. Rencananya, jam 2 siang ini akan laksanakan upacara penyerahan yang akan diterima oleh Wakil Ketua MPR Mahyidin dan Ahmad Basara selaku perwakilan dari pemerintah. Setelah proses penyerahan jenazah oleh pihak keluarga kepada pemerintah, kemudian jenazah akan diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menuju peristaratan terakhir. Seperti diketahui, Al-Mahum merupakan salah satu politisi senior yang sudah melewati masa tujuh presiden Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang... Dalam upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke pemerintah ini, sejumlah protokol keamanan diterapkan oleh pihak gedung DPR. Selain menyegangkan pihak kepolisian, pihak DPR juga menyiapkan pengamanan dalam atau pandal DPR sendiri. potong keamanan diterapkan oleh pihak keluarga miwant ninjya. Terima kasih seterusnya.. ... ... numbers.. persembahan terakhir sahabatnya yaitu sahabat si Raih selamat menikmati